Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Kalo manfaatnya udah pasti sebagai olahraga ya kita jadi bugar dan jadi sehat juga, cuman close poinnya kalo masuk ke dalam komentar sosial itu kita dapet teman baru, relasi baru, yang pasti juga temen-temennya sama-sama muslimah, akwat muslimah gitu. Oke, yang membuat aku tertarik itu mungkin karena disini isinya perempuan semua gitu ya, terus juga muslimah dan pake kerudung jadi aman untuk perempuan bermain basketbol gitu, apalagi juga kita ada di indoor gitu kan, ga terlalu panas. Kalo dari hobi sih sebenernya awalnya saya dari sekolah ya, tapi kan kayak setelah itu dari sekolah terus ga ikut-ikut lagi karena juga udah berjilbab terus juga ga ketemu gitu komunitas yang sejalan gitu. Nah akhirnya baru memulai lagi disini, dari awal lagi malah juga diajarin lagi cara dribble, passing gitu. Gitu deh pokoknya disini emang seru banget karena di grup juga kan kita kayak start to circle, ada kajian dimana gitu ya, main basket dimana, semuanya jadinya ya satu tujuan gitu. Gitu deh. 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 Saya waktu itu mewakili dari sekolah untuk O2SN, waktu itu pengalamannya sampai ke tingkat provinsi Jakarta. Cuman saya tidak dipilih karena saya waktu itu ada cedera tangan, jadi saya mengumpulkan diri. Oke viewers, sekarang sudah mau mulai fungamesnya, kita tonton yuk keseruan kita. Terima kasih telah menonton. Karena biasanya sepatu, jangan dipakai saja. Yang paling pertama sih yang harus kita ingat adalah basket ini salah satu jenis olahraga kardio. Kalau kardio berarti memaci jantung lebih cepat. Dan olahraga yang baik itu adalah pada saat 2 jam sebelum membuka puasa. Itu paling bagus karena disitu stamina kita lagi di posisi dimana secara speed, secara fisik, secara mental itu di posisi yang sangat baik. Dan perlu diingat karena basket adalah olahraga kardio, kita harus bisa mengetahui detak jantung kita sudah di maksimal di seberapa. Jadi kalau misalkan sudah berasa sakit jantungnya atau merasa kayak ditusuk-usuk, nah itu berarti harus berhenti mainnya. Tadi kan ada pergantian ke main tuh, nah itu wasit harus iain karena kalau misalkan dipaksa, dia bisa collapse. Paling kendalanya adalah aku pernah cedera ankle ya, dimana itu membuat aku hiatus sebentar karena harus di cover dulu. Dan itu juga lumayan lama karena aku gak bisa main, tapi paling sejauh ini itu aja sih kendala yang aku hadapi. Alhamdulillah sih sejauh ini dari suami support ya, terus anak-anak kan juga di rumah kalau pas lagi weekend ada ayahnya. Tapi kalau misalkan ada jadwal weekdays, kebetulan anak-anak kan sekolah dari pagi sampai siang dua-duanya. Jadi saya bisa bebas dari pagi sampai sebelum jemput mereka sekolah, kayak gitu sih paling. Jadi gak ada sama sekali dari keluarga yang gak support. Yang paling penting adalah kita mengetahui porsi pada saat sahur. Jadi gini teman-teman, kalau yang memang senang olahraga, meskipun bulan kuasa, kita tetap harus tetap olahraga. Nah kita harus khatur apa yang kita makan dari mulai sahur, jam istirahat itu juga penting. Pada saat mobil olahraga, yang paling pertama adalah jangan lupa pemanasan. Nah sekali lagi karena basket ini adalah olahraga kardio, maka jangan memaksakan diri seperti sebelum bulan kuasa. Jadi kita harus tahu kemampuan diri kita, itu aja sih. Harapannya yang pasti bisa terus berkembang dari tahun ke tahun, yang pasti mungkin bisa berkembang sampai ke seluruh Indonesia. Dan anggotanya juga makin banyak, pasti makin banyak makin seru, makin sukses juga lah pokoknya. Harapannya semoga semakin sukses, terus dikenal banyak sama muslimah yang lain agar teman-teman juga yang mungkin pada mau bermain basket, teman-teman yang muslimah mau bermain basket, kalian bisa gabung di Sofia Basketball ini. Harapannya si Sofia Basketball Muslimah bisa terus menguadahi para muslimah-muslimah, khususnya di kota Tangerang Selatan dan sekitarnya, biar bisa bermain basket bareng, biar bisa kita ketemu menjalin ukuah. Di sini nggak cuma main basket, tapi teman-teman juga bisa belajar banyak, belajar jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, dan semuanya. Karena di sini kita juga nggak cuma main, nggak cuma buat happy-happy atau olahraga, tapi di sini kita juga belajar ada pilauah, ada ceramah dari ustazah, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Harapannya semoga lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, dan makin banyak lagi member yang ikut gabung. Harapan saya untuk Sofia itu semoga Sofia itu lebih solid lagi, dan lebih, apa namanya, lebih istiqomah lah gitu. Oke, harapannya semoga Sofia Basketball Muslimah ini tetap ada, eksis sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, karena bagus banget buat ngewadahin kayak ibu-ibu atau mahasiswa yang secara pakaian dia beda gitu ya, tapi kita dapet wadah dan situasi yang sama itu enak banget, mainnya nyaman, nggak ada laki-laki, bebas, jadi kita ngerasa safety. Itu aja. Halo viewers, terima kasih sudah ikut ke rangkaian acara kegiatan Sofia Basketball Muslimah. Kami dari Sofia Basketball Muslimah mengucapkan Marhaban Yaromadon!